...yang menjelaskan kejadian, peristiwa, sesuatu yang terjadi, hal yang luar biasa sekarang. Dia ada bukti, ada bukti yang kita lupa. Rumah tangga Baim Wong ternyata tak bermasalah. Pengacara Paula Verhoeven sentil bukti cuma prank. Rumah tangga aktor Baim Wong disebut tak bermasalah. Bahkan isu perselingkuhan Paula Verhoeven disebut tak terbukti. Memang gugatan cerai Baim Wong pada Paula Verhoeven dilakukan atas dasar dugaan perselingkuhan. Kuasa hukum Paula Verhoeven yakni Alfon Kurnia Palma menyimpulkan tidak ada masalah dalam rumah tangga Baim Wong. Bahkan Alfon menganggap kalau bukti yang diserahkan Baim dalam sidang pun sudah terkuat. Tidak terjadi apa-apa dari Paula dengan lelaki lain. Saya mengatakan bahwa tidak ada apa-apa di situ gitu kan. Bahwa tidak membuktikan apa-apa. Nah, karena apa? Karena kita sudah tanya lebih dalam lagi gitu kan bahwa tidak ada apa-apa. Ucap Alfon. Pernyataan Alfon tidak secara tegas membantah bahwa tuduhan Baim yang menyebut Paula berada dengan lawan jenis di sebuah tempat yang eksklusif. Alasannya karena ia menghargai persidangan. Itu materi formil gak boleh muncul dan dibahas di publik. Ujar Alfon Kurnia Palma. Fahmi Bahmit di waktu yang sama juga tidak bisa menceritakan hal luar biasa tersebut. Hanya saja dua saksi di dalam persidangan menceritakan sebuah kejadian di luar dari prediksi yang diduga dilakukan Paula menghianati pernikahannya dengan Baim Wong. Fahmi hanya memberikan benang merah dari keterangan semua saksi yakni Paula diduga berselingkuh dengan pria lain di belakang Baim. Diketahui Baim Wong telah menyerahkan 79 bukti ke pengadilan dalam sidang cerai dengan Paula Verhoeven. Lantas pihak Paula Verhoeven mempertanyakan keaslian bukti-bukti yang diberikan Baim Wong. Baik untuk dokumen dan bukti media elektronik. Pihak Paula Verhoeven pun menyinggung bisa saja barang bukti yang diberikan Baim Wong didapat dari cara ilegal. Masih terkait dengan asal-usul bukti, Alfond menyebutkan bahwa pengadilan seharusnya lebih teliti tentang dari mana bukti tersebut didapatkan. Jangan sampai bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan didapat dengan cara ilegal. Kemudian ya ada juga kalau misalnya bukti itu diambil dari handphone yang lain itu namanya ilegal akses. Yang ada ancaman hukumannya di situ, di dalam undang-undang ITE. Tegas, Alfond.